Pendekar Kelana Jilid 12. Singok ketika pedang itu dicabut nampak sinar berkilauan dan gadis itu sudah melintangkan pedang di depan dadanya. Pengacau sombong, lihat pedang kumentaknya dan pek BWEHWA segera menyerang dengan dasyatnya. Pedangnya lenyap bentuknya dan berubah menjadi gulungan sinar terang yang panjang dan tiba-tiba sinar itu mencuat ke arah si Kong. Teranggak pedang di tangan BWEHWA tergetar hebat de gadis itu bertambah heran dan juga terkejut. Pemuda yang memegang tongkat bambu ini memiliki tenaga sinkang yang bukan main kuatnya. Akan tetapi ia tidak menjadi gentar dan melanjutkan serangannya secara bertubi-tubi. Ia menggunakan pedang kuan impian untuk memainkan kuan impiamsut yang amat lihai. Si Kong terkejut bukan main. Ilmu pedang gadis itu memang hebat sekali dan sama sekali tidak boleh dipandang rendah. Timbul kekaguman dalam hatinya. Gadis itu masih muda, paling banyak 18 tahun usianya, akan tetapi sudah memiliki ilmu pedang yang demikian dasyatnya. Karena maklum bahwa ilmu pedang gadis itu berbahaya bukan main, si Kong lalu mainkan takau sintung dan mengerahkan hikangnya sehingga gerakannya cepat bukan main, lebih cepat daripada gerakan BWEHWA. Kedua orang muda itu bertanding dengan seru, saling serang dan saling gesak. Akan tetapi tentu saja si Kong tidak mempunyai niat untuk melukai atau membunuh lawannya. Dia ingin mengalahkan tanpa melukai, kalau dapat merampas pedang yang hebat itu. Akan tetapi justru ini membuat dia sukar sekali untuk mendapatkan kemenangan. Merampas pedang itu amat kelah sulit dan pertandingan antara mereka sudah berlangsung lebih dari 50 jurus, masih belum ada yang kalah. Mulai liah si Kong merasa khawatir. Agaknya tidak mungkin baginya untuk dapat merampas pedang gadis itu. Kalau dia mau, tentu saja dia dapat merobohkan lawan dengan melukainya, akan tetapi karena dia tidak menghendaki hal ini terjadi, dia mengalami kesulitan sendiri. Tiba-tiba teringatlah dia akan ilmu Tiki Ibeng. Hanya ilmu ini saja yang memungkinkan dia mengalahkan lawan tanpa melukainya. Ketika pedang itu menyambar lagi ke arah lehernya si Kong menangkis dan menggunakan tenaga sinkangnya untuk membuat pedang itu menempel pada tongkatnya dan tidak dapat ditarik kembali. BWEHWA terkejut dan mengerahkan sinkangnya untuk menarik kembali pedangnya yang sudah melekat pada tongkat. Akan tetapi pada saat itu sesuai dengan rencananya, si Kong sudah mengerahkan Tiki Ibeng sehingga ketika gadis itu mengerahkan sinkang, tenaga gadis itu tersedot melalui pedang dan tongkat. BWEHWA terkejut bukan main. Dari ayah ibunya dia mendengar bahwa di dunia Kang Ong terdapat sebuah ilmu yang luar biasa, yang dinamakan Tiki Ibeng. Akan tetapi yang menguasai ilmu itu di dunia perselatan mungkin hanya seorang, yaitu Ceng Tian Xin atau pendekar sadis yang tinggal di Pulau Teratai Merah di Lautan Selatan. Karena tidak ingin tenaga sinkangnya disedot sehingga ia kehabisan tenaga, terpaksa BWEHWA melepaskan pedangnya dan meloncat jauh ke belakang. Biarpun andai kata ia tidak melepaskan pedang, tetap saja ia tidak akan terancam bahaya karena si Kong segera menyimpan kembali tenaga Tiki Ibeng. Dia pun tidak ingin menyedot habis tenaga sinkang gadis itu dan hanya ingin membuatnya terkejut sehingga dia dapat merampas pedang itu. Si Kong mengambil pedang uang menempel pada tongkatnya, lalu menghampiri BWEHWA dan menyodorkan pedang itu kepada pemiliknya. Wajah BWEHWA menjadi merah, akan tetapi ia merasa penasaran sekali dan bertanya, Engkau menggunakan Tiki Ibeng. Dari mana engkau dapat menguasai ilmu itu? Apa hubunganmu dengan kakek Ceng Tian Xin di Pulau Teratai Merah ia menerima pedangnya? Si Kong makin kagum. Gadis ini masih muda, akan tetapi memiliki ilmu kepandayan tinggi, bahkan agaknya memiliki pengetahuan luas sehingga dapat mengenal PH Ki Ibeng dan gurunya, Ceng Tian Xin. Penglihatanmu tajam sekali, Nona. Kakek Ceng Tian Xin adalah buruku, tidak mungkin gadis itu membentak. Kakek Ceng Tian Xin adalah seorang pendekar sakti yang namanya terkenal. Sejak muda ia menentang kejahatan dan menghukum para penjahat. Bagaimana sekarang muridnya menjadi penjahat, Nona kata si Kong penasaran. Aku bukan penjahat, Hem. Kau datang ke sini dan mengacaukan kehidupan para pengemis yang tenteram. Engkau mengandalkan ilmumu untuk membuat rusuh, apakah itu tidak jahat namanya Diam Daim si Kong terkejut. Jelas bahwa gadis itu bukan orang jahat, akan tetapi mengapa ia berada di sarang Hek Ika Itpang yang jahat? Nona, aku datang ke sini bahkan untuk menentang kejahatan. Aku ingin menegur Ketua Hek Ika Itpang yang membiarkan anak buahnya melakukan kejahatan. So, Pang Chu biarpun menjadi ketua para pengemis adalah seorang gagah perkasa yang selalu membela kedailan dan kebenaran. Bagaimana engkau dapat menuduhnya memiliki anak buah yang jahat? Itu hanya fitnah belaka So, yang kini maju menghadapi si Kong. Agaknya terjadi kesalahpahaman di antara kita, si Tai Hiap. Kalau si Tai Hiap hendak menegakkan kebenaran dengan menentang kejahatan, maka jelaslah bahwa di sini terjadi kesalahpahaman. Aku berani menanggung jawab bahwa di antara anggauta kamu tidak ada yang menjadi penjahat, si Kong menjadi ragu-ragu mendengar ucapan Ketua Hek Ika Itpang itu. Aku pun bukan bertindak secara ngawur, Pang Chu. Aku sendiri yang menghadapi para penjahat itu mereka berpakaian hitam-hitam seperti anggautamu. Hem, mungkin ada yang sengaja berusaha merusak nama Baik Hek Ika Itpang. Teolong Tai Hiap ceriatakan apa yang terjadi. Akan tetapi rasanya tidak enak bicara sambil berdiri di halaman ini. Marilah, Tai Hiap, kita bicara di dalam. Mari, Li Hiap, si Kong yang kini menyadari bahwa memang ada kesalahpahaman, mengikuti ke dalam, BWE HWA juga masuk ke dalam dan ternyata di dalam kuil yang tua dan tidak dipergunakan lagi itu amat bersih terawat. Dindingnya di kapur putih dan lantainya juga bersih sekali. Di ruangan tengah terdapat meja dan beberapa buah bangku kayu. Silakan duduk, Tai Hiap dan Li Hiap, pendekar wanita. Setelah mereka bertiga duduk menghadapi meja, So Kian berkata, Nah, silakan menceritakan semua yang telah terjadi sehingga Tai Hiap menuduh kami. Si Kong menjadi semakin ragu. Lima orang pengacau berpakaian hitam itu baru lagaknya saja sudah dapat diketahui bahwa mereka bukan orang baik-baik. Akan tetapi sikap ketua Hei Kai Pang ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia orang jahat. Dia menghela nafas beberapa kali lalu bercerita. Mula-mula terjadi di depan rumah hartawan depada hari kemarin. Ketika Dewan GWS sedang membagi-bagi beras kepada mereka yang membutuhkan sehingga orang-orang itu berdiri dengan antri, tiba-tiba muncul seorang berbaju hitam yang pakaiannya serbah hitam pula. Dia tidak mau antri seperti yang lain, menyerobot ke depan, bahkan dia minta sekarung beras. Ketika para petugas menolaknya, dia memukul empat orang petugas itu, Hem, jahat sekali orang itu. Dewan GWS terkenal sebagai seorang dermawan yang budiman. Kalau aku berada di sana, tentu orang itu sudah kuhajar kata Soe Kian Marah. Pendapatku sama dengan pendapat Soe Pang Chu. Aku melihat kejadian itu lalu turun tangan dan menghajarnya. Dia melarikan diri akan tetapi tidak lama kemudian dia muncul lagi dengan empat orang kawannya yang semua juga berpakaian serbah hitam. Untung di sana ada kepona kandungan GWE, seorang gadis yang pandai ilmu pedang dan gadis itu berhasil mengusir lima orang itu. Nah, karena lima orang itu berpakaian hitam-hitam, maka aku menduga bahwa mereka tentu anak buah Hei Kaipang dan aku segera datang ke sini untuk menegur Soe Pang Chu. Akan tetapi malah aku yang dituduh membuat kacau mengerti aku sekarang. Tentu ada orang-orang yang sengaja hendak memburukan nama kami. Akan tetapi percayalah, Tai Hiap, bahwa lima orang itu bukan anak buah kami, dan kami akan mengerahkan seluruh anggauta kami untuk melakukan penyelidikan dan menangkap lima orang itu. Si Kong mengangguk. Setelah melihat keadaan Hei Kaipang di sini, dan sikap Pang Chu, aku pun mulai percaya bahwa lima orang itu bukan anggauta Hei Kaipang, melainkan orang-orang lain yang sengaja menyamar. Maafkanlah kesalahanku, Pang Chu. Si Kong bangkit berdiri dan memberi hormat kepada ketua itu. Soe Kian cepat berdiri dan membalas penghormatan itu. Tidak perlu minta maaf, Tai Hiap. Kalau aku yang melihat peristiwa itu tentu aku pun bertindak seperti yang Tai Hiap lakukan. Silakan duduk lagi, Tai Hiap. Kami merasa beruntung sekali dapat berkenalan dengan si Tai Hiap, akan tetapi si Kong tidak ingin duduk kembali. Urusannya telah selesai dengan Hei Kaipang, maka dia tidak mau terlalu lama di es itu. Aku masih mempunyai banyak urusan yang harus ku selesaikan, Pang Chu. Karena itu aku tidak dapat terlalu lama berada di sini. Tunggu dulu, sobat, kata BWEHWA. Ayah ibuku mempunyai hubungan yang dekat dan akrab sekali dengan keluarga Chin Ling Pai. Karena engkau murid Cheng Lociampu dan memiliki ilmu Chin Ling Pai, maka berarti engkau adalah orang sendiri. Bagaimana keadaan Cheng Lociampu di Pulau Teratai Merah? Tentu beliau kini sudah tua sekali, ditanya tentang keadaan gurunya, wajah si Kong menjadi muram seperti diselimuti awan. Setelah menghela nafas panjang si Kong menjawab, suhu telah wafat beberapa bulan yang lalu, Ah! Kalau begitu, tentu ayah dan ibuku pergi ke sana untuk melayat. Sudah lama aku meninggalkan rumah, melihat sikap gadis itu kini ramah padanya, si Kong merasa senang. Kurasa ayah ibumu tidak datang melayat karena kematian suhu terjadi secara mendadak dan kami tinggal di Pulau Terpencil. Akan tetapi pada saat suhu wafat, Bibit Ya Kui Hang yang menjadi ketua Chin Ling Pai bersama suami dan puterinya datang sehingga mereka dapat bicara dengan suhu sebelum meninggal dan ikut pula mengurus jenazah suhu. Mendengar ini, wajah BWEHWA menjadi berseri. Ah, engkau bahkan telah bertemu dengan mereka? Baru sekali, dua tahun yang lalu, aku bertemu dengan keluarga itu. Bagaimana sekarang keadaan adik Huilan? Tentu ilmu kepandainya sudah tinggi sekali. Ayahnya, Paman Tang He adalah sahabat ayahku, adik Huilan baik-baik saja. Mengenai kepandainya, aku tidak tahu, akan tetapi aku percaya bahwa ia tentu memiliki ilmu kepandain yang tinggi. Sudahlah, Nona, aku harus melanjutkan perantauanku, Nona. Engkau menyebut Nona? Kong ke, kakak Kong, kita adalah orang-orang sendiri, tidak perlu bersikap seperti orang asing. Bolehkah aku mengetahui nama orang tuamu dan di mana mereka tinggal menghadapi gadis yang lincah dan pandai bicara ini? Si Kong merasa terdesak dan terpaksa dia pun menjawab. Ayah ibuku telah meninggal dunia. Aku yatim piatu dan sebatang kera. Nah, tempat tinggalku pun di mana saja, tidak tetap. Nah, sudah cukup, Hwa Amoy, aku harus pergi sekarang. Dia mengangkat kedua tangan depan dada lalu melangkah keluar. BWE Hwa merasa kecewa. Sebetulnya ia ingin bicara lebih banyak dengan pemuda itu, menceritakan riwayat perjalanan mereka masing-masing. Hatinya tertarik sekali kepada si Kong yang memiliki ilmu kepandain tinggi itu. Akan tetapi sebagai seorang gadis, tentu saja ia merasa tidak enak kalau harus mencegah pemuda itu agar jangan begitu cepat pergi meninggalkannya. Karena ia merasa kecewa dan hatinya merasa sepi setelah pemuda itu pergi, BWE Hwa mengalihkan perhatiannya dengan bercakap-cakap dan minta bantuan So Pangcu dalam usahanya mencari pedang pusaka Pek Lui Kiam. Seperti yang ku katakan tadi sebelum Kongko itu datang, Pangcu, apakah engkau mengetahui di mana adanya pedang pusaka Pek Lui Kiam So Kian menghela nafas panjang? Dunia Kang Ho menjadi ramai dengan munculnya berita bahwa pedang pusaka Pek Lui Kiam menjadi rebutan dan semua orang mencarinya. Pedang itu kabarnya menjadi milik Tantai Hiap atau Tantiong Bu yang tinggal di kota Sialin. Akan tetapi, beberapa pekan yang lalu, kabarnya Teng Tiong Bu dan istrinya terbunuh. Tidak ada orang tahu siapa pembunuhnya, akan tetapi diduga keras bahwa orang itu membunuh untuk merampas pedang pusaka Pek Lui Kiam itu, dapatkah engkau menduga siapa kiranya yang melakukan pembunuhan dan merampas Pek Lui Kiam? BWE Hwa mendesak. Ketua Hek Ika Ipang itu menggeleng kepalanya. Aku sudah menyuruh anak buahku menyelidik ke Sialin. Akan tetapi di sana pun tidak ada yang tahu. Hanya menurut kabar, pada saat kematian Tantiong Bu, ada orang melihat seorang kakek berpakaian serba merah keluar dari pekarangan rumah itu. Nah, kalau engkau hendak ikut mencari Pek Lui Kiam, engkau harus mencari kakek yang berpakaian serba merah dan mukanya pucat tiung, BWE Hwa mengerutkan alisnya. Betapa akan sukarnya mencari seorang kakek berpakaian merah dan pucat mukanya di antara rakyat yang tak terhitung jumlahnya itu. Pangcu, engkau jauh lebih berpengalaman daripada aku di dunia Kang O. Tentu engkau dapat menduga siapa adanya kakek berpakaian merah bermuka pucat itu. Barangkali ada tokoh atau datuk sesat yang seperti itu, banyak sekali datuk sesat empat penjuru, Nona. Akan tetapi belum pernah aku mendengar tentang seorang datuk yang berpakaian serba merah. Akan tetapi, nanti dulu. Aku pernah mendengar akan munculnya seorang tokoh baru yang datang dari Barat. Tidak ada yang tahu siapa namanya dan orang hanya menyebutnya Ang Isian Jin, manusia dewa jubah merah, dan tempat tinggalnya pun tidak ada yang mengetahui. Mungkin dia yang melakukannya, akan tetapi sepanjang pendengaranku, tokoh itu tidak pernah melakukan kejahatan, terima kasih, Pangcu. Setidaknya itu merupakan landasan bagiku untuk mencarinya. Mencari pedang yang tidak diketahui di mana adanya amatlah sukar, bahkan tidak mungkin. Akan tetapi mencari orang yang sudah diketahui namanya, agaknya lebih mudah. Nah, selamat tinggal, Pangcu. Engkau telah menyambut kedatanganku dengan baik sekali. Akan ku ceritakan kebaikanmu ini kepada ayah dan ibuku kalau aku pulang nanti. Ah, nona, kedatanganmu ke sini saja sudah merupakan penghormatan besar bagi kami, dan kamilah yang berterima kasih bahwa seorang pendekar wanita sudah berkunjung ke rumah jelek dan kotor ini. Sampaikan salam hormatku kepada orang tuamu, B.W.E.H.W.A. lalu meninggalkan kuil itu, memasuki lagi kota Cibun dengan hati mengharapkan pertemuan dengan si Kong di dalam kota itu. Akan tetapi setelah tiga hari ia tinggal di Cibun dan tidak pernah melihat bayangan pemuda itu, hatinya terasa hampa dan kehilangan. Ia lalu meninggalkan Cibun untuk melanjutkan perantauannya Onolo D.W., K.Z. Onolo dengan jantung berdebar karena tegang dan terharu, si Kong memasuki dusun Kiceng. Begitu memasuki dusun itu, semua kenangan masa kecilnya terbayang kembali. Sungai kecil yang kalau musim kering tiba menjadi kering itu kini dipenuhi air yang mengalir jernih. Dahulu, seringkali dia mandi di sungai ini atau mengail ikan. Hatinya menjadi sedih ketika melihat betapa dusun itu masih dipenuhi gubuk-gubuk kriot yang menjadi tempat tinggal petani miskin. Dia tahu benar bagaimana penderitaan mereka karena ketika dia masih kecil, ayahnya juga menjadi buruh tani, demikian pula ibunya. Namun penghasilan mereka berdua masih belum cukup untuk dapat memberi makan anak-anak mereka sampai kenyang. Jembatan kayu itu masih berdiri, dan terdapat tambahan kayu di sana-sini untuk mengganti yang lapuk. Dan beberapa rumah gedung milik para hartawan masih berdiri megah, dikelilingi padar tembok yang tinggi. Di pintu gerbang rumah-rumah gedung ini si Kong mi lihat beberapa orang laki-laki yang bertubuh kekar. Dia masih ingat. Mereka itu adalah tukang-tukang pukul para hartawan itu, ditugaskan untuk mengancam, memukul atau membunuh buruh tani yang tidak dapat mengembalikan hutang mereka kepada seng hartawan. Si Kong lewat di depan rumah gubuk yang dahulu menjadi tempat tinggal orang tuanya dan dalam hatinya timbul keharuan dan kesedihan yang mengiris hati. Terbayanglah semua peristiwa dahulu, kematian ayah ibunya. Akan tetapi dia merasa kehilangan karena rumah yang lama sudah tidak ada lagi. Hanya pohon di depan rumah itu masih berdiri seperti dahulu. Rumahnya telah berganti dengan rumah yang bagus. Dia dapat menduga. Tentu rumah dan tanahnya telah disita cuan tanah untuk pengganti hutang ayahnya dan cuan tanah itu mendirikan rumah di situ, entah untuk siapa. Mungkin untuk pegawai yang dipercaya. Dia melanjutkan perjalanannya, melupakan semua itu dan kini dia pergi menuju ke rumah hartawan Lui. Setelah tiba di depan rumah itu, teringatlah ia akan segalanya. Kakaknya perempuan si Kiok Hwa, sejak berusia 16 tahun, telah dijual oleh ayahnya kepada hartawan Lui untuk dijadikan selir. Kakaknya si Leng, dalam usia 14 tahun telah memasuki rumah itu lewat pagar tembok di belakang, dengan maksud mencari encinya dan minta bantuan encinya karena keluarga ayahnya kehabisan beras dan diancam kelapan. Akan tetapi kakaknya itu ketahuan oleh tukang pukul dan dipukuli, disiksa sampai mati. Tentu saja dengan tuduhan mencuri. Tiba-tiba kerinduannya terhadap kakak perempuan itu demikian mendesak hatinya. Ingin sekali diami lihat keadaan encinya. Kalau encinya dalam sehat dan hidup berbahagia, dia pun akan merasa senang. Si Kong lalu menghampiri pintu pekarangan gedung besar itu disitu terdapat lima orang penjaga yang tubuhnya tinggi besar dan kekar, bahkan mereka semua membawa golok di pinggang. Menyeramkan sekali. Belum juga si Kong datang dekat dia sudah menegur. Hei, mau apa engkau mendekati pintu ini? Mau mengemis, atau mau mencuri? Hati si Kong menjadi panas, akan tetapi dia menahan dirinya, bersabar karena demi kebaikan encinya, dia tidak boleh membuat ribut di tempat itu. Si Kong melangkah maju menghampiri lima orang yang berdiri bertolak pinggang dengan sombongnya itu dan berkata, Maaf, aku tidak ingin mengemis atau mencuri. Aku hanya ingin bertemu dengan kakakku perempuan yang tinggal di dalam gedung ini, para tukang pukul itu mengerutkan alis dan saling pandang, lalu dia yang berkumis lebat itu milangkah maju mendekati si Kong sambil bertanya. Encimu tinggal di sini katanya tidak percaya. Siapakah encimu itu? Jangan main-main kau aku berkata benar. Enciku bernama Sikiok Hwa, sudah 10 tahun tinggal di sini menjadi selir Lui Wan Gwe, Sikiok Hwa? Hahaha, engkau mimpi. Sudah bertahun-tahun aku menjadi pekerja di sini dan tidak pernah mendengar nama Sikiok Hwa. Pergilah dan jangan membuat aku marah. Tidak ada Sikiok Hwa di tempat ini, kalau begitu, biarkan aku bicara dengan Lui Wan Gwe. Eh, dia tentu tahu tentang enciku Sikiok Hwa itu, mau bertemu Lui Wan Gwe. Aha, enak saja kau bicara. Orang macam engkau ini mana ada harganya untuk bertemu dengan Lui Wan Gwe. Tidak boleh, dan pergilah, atau aku akan menghajarmu kini si Kong tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Jahanam-jahanam busuk. Kalian ini seperti anjing-anjing yang menggonggong keras akan tetapi sebetulnya kepalamu kosong keparat si kumis tebal sudah maju menghantam ke dada si Kong. Si Kong miringkan tubuhnya dan ketika lengan yang besar itu lewat, dia menangkap lengan itu, diputar ke belakang tubuh si kumis tebal dan sekali tarik ke atas, lengan itu menjadi lumpuh karena sambungan lengan terlepas dari pundaknya. Nyerinya bukan kepalang dan si kumis itu melolong-lolong kesakitan. Empat orang kawannya segera mencabut golok masing-masing dan mengeroyok si Kong dari empat penjuru. Akan tetapi si Kong tidak memberi kesempatan lagi kepada mereka. Dengan gerakan yang demikian cepatnya sehingga tidak dapat diikuti pandang mati mereka berempat, tau-tau golok di tangan mereka terlepas dan berjatuhan di atas tanah, disusul tubuh mereka yang terpental oleh tendangan kaki maupun tamparan tangan si Kong. Masih untung bagi mereka bahwa si Kong tidak mau membunuh orang, maka mereka itu hanya mengalami tulang patah dan muka membengkak saja. Si Kong tidak mempedulikan mereka lagi dan dengan langkah lebar dia memasuki pekarangan itu, terus menuju ke pintu depan. Lima orang penjaga lain sudah menghadangnya dengan golok di tangan. Hei, berhenti kau! Tidak boleh memasuki rumah ini bentak seorang di antara mereka. Kalian yang minggir dan memberi jalan kepadaku kalau tidak ingin kuhajar lima orang penjaga itu, lihat betapa lima orang rekan mereka yang berjaga di luar masih merangkak-rangkak dengan susah payah. Akan tetapi mereka tidak percaya kalau pemuda ini telah merobohkan rekan-rekan mereka itu, dan dengan teriakan marah mereka berlima sudah menerjang dan mengeroyok si Kong. Kembali si Kong berkelebatan dan sebentar saja lima orang itu pun roboh malang melintang dan golok mereka berterbangan terlepas dari tangan mereka. Mereka hanya mengaduh-aduh dan tidak dapat berbuat sesuatu ketika si Kong memasuki rumah besar itu. Sesampainya di ruangan depan, beberapa orang pelayan wanita menyambutnya dengan heran dan seorang di antara mereka bertanya, Engkau siapakah dan ada keperluan apa memasuki rumah ini aku hendak bertemu dan berbicara dengan hartawan Louis. Cepat beritahu mana dia. Aku akan menemuinya para pelayan itu sudah melihat dari dalam betapa para penjaga dibuat roboh berpelantingan oleh pemuda ini. Mereka tidak berani menolak, akan tetapi juga tidak berani membawa pemuda itu menhadap majikan mereka yang sudah tua. Silakan tunggu di ruangan depan, kami akan segera memberitahu majikan kami. Si Kong mengangguk dan berkata, cepat laporkan dan minta dia keluar menemu iku. Sekarang juga, tiga orang wanita pelayan itu bergegas pergi ke sebalah dalam dan si Jong tetap berdiri di tempat itu, memandangi perabot rumah yang serba indah. Di dinding terdapat banyak kelukisan indah dengan sajak pasangan yang muluk-muluk, mengajarkan manusia melakukan segala macam kebaikan. Akan tetapi, ujar-ujar yang suci itu digantung di situ hanya sebagai hiasan saja, tidak ada sebuah pun yang dilaksanakan oleh si hartawan. Terdengar langkah-langkah kaki dari dalam. Si Kong melihat ke dalam dan muncullah seorang kakek tua renta yang usianya tentu sedikitnya sudah 80 tahun. Jalannya saja dipapah oleh dua orang gadis cantik dan di sampingnya berjalan seorang laki-laki tinggi kurus dan laki-laki ini memandang kepada si Kong dengan mata mencorong. Sebatang pedang tergantung di punggung orang itu. Tentu dia seorang ahli silat, mungkin merupakan pengawal pribadi Lui Wan Gwe. Melihat kakek itu yang dipapah duduk di atas sebuah kursi, si Kong lalu menghadapinya dan memberi hormat. Bagaimanapun juga kakek ini adalah kakak iparnya. Apakah engkau yang bernama hartawan Lui kakek itu tidak menjawab? Yang menjawab adalah orang tinggi kurus yang sudah melangkah menghadapi si Kong. Kalau benar beliau ini Lui Wan Gwe, engkau mau apakah aku hendak bertanya tentang enciku yang bernama si Kiok Hwe A? Sepuluh tahun yang lalu enciku diambil selir oleh Lui Wan Gwe. Aku ingin bertemu dengan enciku itu, si Kiok Hwe A tidak berada di sini lagi. Nah, pergilah, orang muda dan jangan mengganggu majikan kami. Aku tidak mau pergi sebelum mendengar tentang enciku. Engem, nampaknya engkau patut dihajar, berani engkau kurang ajar terhadap Lui Wan Gwe orang tinggi kurus yang usianya sekitar 40 tahun itu mencabut pedangnya dengan sikap mengancam. Aku tetap tidak mau pergi sebelum mendengar keterangan yang jelas tentang diri enci si Kiok Hwe A kata si Kong dengan suara tegas. Engkau sudah bosan hidup bentak kepala pengawal itu dan dia sudah menyerang dengan pedangnya. Akan tetapi dengan mudahnya si Kong mengelak. Ilmu pedang orang ini boleh juga. Setelah pedangnya dapat dihilangkan si Kong, dia menyusulkan serangan bertubi-tubi ke arah tubuh si Kong. Namun, betapapun cepat gerakan pedangnya, gerakan si Kong jauh lebih cepat lagi. Setelah mengelak sampai 10 kali, tiba-tiba si Kong menyambar pedang yang ditusukan ke dadanya itu dan menjepit pedang itu dengan jari-jari tangannya. Si tinggi kurus terkejut dan berusaha menarik kembali pedangnya. Akan tetapi si Kong sudah menggerakkan kaki menendang. Buk orang tinggi kurus itu terpental ke belakang dan memegangi dadanya yang rasanya remut sehingga dia terengah-engah, tidak mampu berdiri hanya bangkit duduk sambil menekan-nekan dadanya yang tertendang. Si Kong menggerakkan tangan yang merampas pedang dan senjata itu meluncur seperti anak panah dan menancap di dinding sampai setengahnya lebih. Gaganya bergoyang-goyang saking besarnya tenaga yang melemparkannya tadi. Si Kong menghampiri kakek tua itu yang kelihatan gemetaran. Tidak perlu takut, Lui Wan Gwe. Aku datang ke sini hanya ingin bertemu dengan Enci Kiyok Hwa. Akan tetapi para tukang pukulmu yang menghalangi, terpaksa aku merobohkan mereka. Nah, sekarang katakan di mana adanya Enci Kiyok Hwa kakek itu menggeleng kepalanya. Entah di mana. Sudah lima tahun yang lalu ia meninggalkan rumah ini. Dan menikah dengan seorang yang bernama Lo Sam. Aku tidak tahu lagi. Melihat kakek itu suaranya sudah gemetaran. Si Kong tidak mau mendesaknya. Kalau engkau tidak tahu, siapa yang tahu di mana adanya Lo Sam itu sekarang. Dia berhenti sebentar lalu melanjutkan dengan suara mengandung ancaman. Karena tadinya Enci Kiyok Hwa berada di sini, maka yang bertanggung jawab adalah engkau, Lui Wan Gwe. Kalau aku tidak mendapat keterangan yang jelas, akan ku geledah seluruh isi rumah ini tunggu Lui Wan Gwe mengangkat tangan. Terus terang saja, aku sendiri tidak tahu. Akan tetapi ada seorang bujang tua yang mengetahui ke mana Lo Sam membawa Kiyok Hwa, dia lalu memberi isyarat kepada seorang gadis cantik yang tadi memapahnya. Panggilkan Jik Kwe ke sini, tak lama kemudian gadis itu sudah muncul kembali bersama seorang wanita tua yang usianya sudah 60 tahun. Wanita ini menghadap dengan takut-takut. Loh ia memanggil saya katanya sambil berlutut di depan hartawan Lui. Benar. Aku ingin engkau menceritakan tentang diri Kiyok Hwa kepada adiknya ini. Hartawan Lui menunjuk ke arah Sikong dan Sikong menghampiri bujang tua itu dan berkata dengan suara halus. Bibi, ceritakanlah tentang Enci Kiyok Hwa. Ceritakan semuanya jangan menyembunyikan sesuatu. Lima tahun yang lalu Enci Kwe keluar dari rumah ini untuk menikah dengan Lo Sam, kata bujang tua itu. Di mana adanya Lo Sam itu dahulu rumahnya di gang keempat dari jalan raya selatan. Kalau mereka belum pindah tentu engkau akan dapat menemukan mereka di sana. Sikong mengangguk-angguk. Akanku cari di sana. Kalau aku tidak dapat menemukan Enci Kwe, engkau harus bertanggung jawab. Lui Wan Gwe setelah berkata demikian, Sikong melompat dan keluar dari rumah itu. Setelah pemuda itu pergi, Lui Wan Gwe yang sudah tua rentak itu lalu marah-marah dan memaki-maki para pengawalnya yang dikatakannya tidak becus menjaga keselamatannya. Cepat undang Gin Chu Kwe, Iblis Golok Perak, Bokam ke sini perintahnya. Gin Chu Kwe, Iblis Golokam adalah seorang tokoh besar di antara jagoan-jagoan yang menjadi tukang-tukang pukul para hartawan di dusun itu. Dia bersedia melakukan segala macam perintah para hartawan itu dengan imbalan uang. Kalau perlu dia bersedia membunuh demi mendapatkan upah. Sementara itu Sikong tidak membuang waktu lagi segera pergi ke jalan raya selatan dan memasuki gang empat. Ketika dia mencari keterangan dari orang-orang yang tinggal di gang itu di mana rumah Losem, dengan mudah dia mendapatkan keterangan itu. Dia lalu menuju ke rumah Losem, menyelinap dan memasuki rumah itu dari pintu belakang. Tiba-tiba dia mendengar suara wanita batuk-batuk dan disusu suara seorang pria yang terdengar marah-marah. Engkau perempuan tiada guna. Kenapa tidak cepat mampus saja agar aku terlepas dari beban suara wanita itu menjawab, Huk-huk UGH. Losem, di mana perasaanmu? Ketika aku masih sehat, kau memaksaku untuk melacurkan diri dan uangnya semua engkau pergunakan untuk berjudi dan bersenang-senang. Tapi, sekarang setelah aku jatuh sakit, engkau tidak mau merawatku bahkan setiap hari memaki-maki, berdebar rasa jantung si Kong. Dia tidak lagi mengenal suara wanita itu, akan tetapi timbul dugaannya bahwa itu adalah suara si Kyok HWA, pencinya. Maka cepat dia mendorong pintu kamar itu terbuka dan dia melihat seorang wanita kurus kering sedang rebah telentang di atas pembaringan dan seorang laki-laki tinggi besar sedang berdiri dekat pembaringan asmbil bertolak pinggang. Engkau yang bernama Losem tanya si Kong sambil memandang laki-laki itu. Laki-laki itu terkejut melihat tiba-tiba ada seorang pemuda membuka pintu dan memasuki kamarnya. Dia menjadi marah sekali dan tanpa berkata-kata lagi, dia sudah menerjang dan memukul si Kong dengan cepat dan mengerahkan seluruh tenaganya. Akan tetapi si Kong menangkap tangan itu dan mencengkeramnya. Pria itu mengaduh-aduh karena merasakan kepalan tangannya seperti dijepit cengkeraman besi. Aduh, aduh, sakit, ampunkan saya, katakan dulu, benarkah engkau yang bernama Losem kata si Kong tanpa melepaskan cengkeramannya. Benar, aku Losem, si Kong menggerakkan jari tangan kanannya dan menotok pundak Losem sehingga orang itu tidak mampu bergerak lagi, berdiri dengan posisi menyerang dan memukul, seolah dia telah menjadi sebuah patung. Si Kong menghampiri pembaringan itu. Dia tidak mengenal wanita yang kurus kering itu. Dahulu, sepuluh tahun yang lalu, encinya adalah seorang gadis remaja berusia enam belas tahun yang cantik manis, sedangkan yang menggeletak di situ adalah seorang wanita yang kelihatan tua dan kurus kering rambutnya awut-awutan dan tubuhnya kurus sekali. Apakah engkau si Kiok Hwa tanyanya ragu? Wanita itu memandang si Kong dan berkata lemah. Benar, aku si Kiok Hwa, dan engkau siapa, orang muda enci Kiok Hwa? Aku si Kong, adikmu si Kong? Ya Tuhan, terima kasih atas pertemuan ini. Si Kong duduk di tepi pembaringan dan memegang tangan encinya. Terkejutlah dia ketika memeriksa nadi tangan encinya. Detik jantungnya begitu lemah dan tidak tetap, napasnya terengah-engah dan tahulah dia bahwa encinya menderita tekanan batin yang luar biasa sehingga kini tubuhnya tidak kuat bertahan dan jatuh sakit yang berat sekali. Baru memeriksa nadi, mulut dan pernapasan encinya saja tahulah si Kong bahwa encinya sukar diselamatkan. Encinya itu seolah telah berada di ambang kematian. Enci kenapa engkau sampai menderita seperti ini? Bukankah dahulu engkau menjadi selir lumiwan Gwe? Dengan suara terputus-putus dan terengah-engah, wanita itu lalu menceritakan pengalamannya yang pahit. Ternyata ia hanya menjadi permainan lumiwan Gwe saja. Setelah lima tahun, kakek yang kaya raya itu bosan dengannya, lalu menyerahkan kepada Lo Sam untuk menjadi istrinya. Mula-mula ia memang merasa bahagia karena Lo Sam menjadi suaminya. Akan tetapi Lo Sam ini seorang penjudi dan suka hidup Raya Wal. Ketika dia masih menerima sumbangan dari lumiwan Gwe, memang hidup mereka tidak kekurangan. Akan tetapi tiga tahun kemudian lumiwan Gwe menghentikan bantuannya dan mulailah penderitaan menimpa diri Kiyok Hwa. Mula-mula semua perhiasannya dijual oleh Lo Sam untuk berjudi, lalu perabot rumah Tandang. Akhirnya, ketika tidak ada lagi yang harus dijual untuk mendapatkan uang, Lo Sam lalu menjual istrinya. Dia memaksa untuk menjadi pelacur, betapa hancur hatiku, akan tetapi dia memaksa dan kalau tidak mau dia menyiksaku. Aku terpaksa menjadi pelacur, dan uang penghasilanku semua diambil oleh Lo Sam. Selama hampir tiga tahun aku menjadi pelacur dan akhirnya, sebulan yang lalu aku jatuh sakit dan tidak dapat bekerja sebagai pelacur, akan tetapi dia, dia, wanita itu menuding kepada Lo Sam yang masih berdiri seperti patung. Dia tidak mau merawatku, bahkan memujikan agar aku lekas mati, Kiyok Hwa menangis, akan tetapi tidak ada air matu yang keluar. Agaknya air matanya sudah habis terkuras selama ini. Si Kong menjadi marah bukan main. Dia meninggalkan encinya dan menghampiri Lo Sam, sekali totok Lo Sam dah, et bergerak lagi. Tadi dalam keadaan tertotok, Lo Sam mendengar semua cerita istrinya dan dia menjadi takut setengah mati ketika mengetahui bahwa pemuda yang lihai itu adalah adik istrinya. Maka begitu bebas dari totokan, dia segera lari untuk meninggalkan pemuda itu. Akan tetapi sekali menggerakkan kaki, si Kong telah dapat mengejarnya dan menjambak rambutnya, menyerepnya kembali ke dalam kamar. Ketika jambakan rambut dilepaskan, Lo Sam segera menjatuhkan diri berlutut di depan si Kong.